Sebenarnya itu kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah melonjak dan membuat keterisian rumah sakit penuh. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat sidak rumah sakit di Kudus menemukan dugaan penyebab melonjaknya kasus COVID-19. Pasien COVID-19 di Kudus diperbolehkan ditunggu dan dijenguk keluarga. Pengakuan keluarga penunggu pasien COVID-19 di ruang isolasi mandiri gedung bekas asrama akbit Kudus, Jawa Tengah ini mengejutkan. Ternyata sebagian besar pasien COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah selain diizinkan ditunggu keluarga juga diperbolehkan untuk dijenguk. Saat mendampingi pasien, keluarga yang negatif COVID-19 juga tidak mengenakan baju APD. Padahal pasien COVID-19 seharusnya tidak boleh ditunggu karena rentan menyebarkan COVID-19. Temuan ini terungkap saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak ke sejumlah layanan kesehatan di Kudus, Jawa Tengah termasuk ke RSUD Lukmonohadi. Ganjar pun menegur keluarga pasien dan meminta mereka tidak mendampingi pasien. Kalau sampean kumpul gini, itu bahaya banget. Sampai lepas masker, ketularan, udah nanti kena semuanya. Oke bro? Oke. Dan nanti pulang aja. Disuk nilain tuh, nilain jarak jauh gitu mbak Lirne. Selain keluarga pasien, Ganjar juga menegur di rut RSUD Lukmonohadi dan Bupati Kudus. Ganjar meminta perbaikan tata kelola di seluruh layanan kesehatan di Kudus. Masyarakat dibintah patuh terhadap protokol kesehatan dan membantu tenaga kesehatan untuk tidak kontak dekat dengan pasien COVID-19 guna memutus rantai penularan COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.